Pemda Maluku Tengah ikut rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri via hybrid. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah dirangkai dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa atau KLB bersama Kemendagri berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bakti Praja atau SBB, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Jakarta, Senin 15 Juli 2024. Dalam rakor itu, Pemda diwakili Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Maluku Tengah, Ulisboro, serta dihadiri Perwakilan Forkopimda Maluku Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, serta Pimpinan OPD. Rakor tersebut selain membahas inflasi dan polio dan prevalensi penyakit tuberkulosis atau TBC, rakor juga membicarakan kelangkaan pupuk. Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Langkah strategis perlu diambil, seperti pemantauan harga bahan pokok, peningkatan produksi lokal, serta koordinasi yang intensif antara berbagai pihak terkait. Selain pengendalian inflasi, pemerintah pusat melalui Kementan juga memberikan perhatian serius terhadap kelangkaan pupuk di daerah. Menanggapi arahan tersebut, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Maluku Tengah, Ulisboro mengatakan, Pemda Maluku Tengah berkomitmen untuk melaksanakan instruksi Mendagri dengan sebaik-baiknya. Untuk mempercepat vaksinasi polio, Pemda akan membentuk tim Satkas yang bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah vaksinasi yang cepat dan efektif, sesuai dengan tantangan masing-masing daerah. Dalam hal mengatasi kelangkaan pupuk, Pemda segera mendaklanjuti dengan melakukan pertemuan teknis bersama agen dan distributor pupuk dalam waktu dekat untuk memastikan ketersediaan pupuk memadai dan berkelanjutan. Pertemuan itu diakindakan berlangsung di Kobi Sontak yang menjadi sentra produksi beras di Maluku. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Maundagri dan Menteri Pertanian, minggu depan ini kita dari Pemda akan melakukan pertemuan khusus atau pertemuan teknis bersama dengan para distributor dan para pengece. Dan direncanakan nanti itu berlangsung di Kobi Sontak. Nanti setelah ini kita akan laporkan untuk Bapak Bapak Bapak. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah penyakit polio dan tuberkulosis hari ini. Dan karena itu, Pak Maundagri menyarankan di semua daerah itu akan membentuk satgas daripada penambulan penyakit polio dan tuberkulosis. Terkait dengan inflasi, Buru menambahkan, Pemda melakukan intervensi subsidi sejumlah bahan kebutuhan pokok. Pemda juga menggelar gerakan pangan murah atau GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai upaya menekan laju inflasi. Diketahui Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku mencatat, provinsi ini mengalami inflasi sebesar 3,63 persen pada Juni 2024 karena kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 4,49 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Maluku tengah sebesar 2,36 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!